hai 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 Oke sampai di tengah ya hari ini Pak Tengah tuh minta sampai di tengah tadi hari ini istirahat ya karena Pertengah bukan robot Bila Pertengah ya sebenarnya agak pegel-pegel juga badan Pertengah sebenarnya Pertengah bukan mengeluh tapi kan biasa pegel-pegel dia perhatilah nyaman setengah hari dan Pertengah tapi Pertengah udah lama nggak masak jadi Pertengah aja yang masak tadi minta Pertengah sama Pertengah ya karena udah lama juga Pertengah nggak makan masakan Pertengah jadi nanti merajuk pula ya mungkin permintaan orang dalam nanti kan memang dia sudah rada-rada semperlin sebut tak amin amin apapun itu doanya yang terbaik lah buat kita nih itu permintaan Pertengah kan iyalah ini permintaanku juga Oke lah Pak Tengah udah beli dari ikan tadi pagi begitu bangun tukung ikan udah menunggu di rumah kita ikan gembong basah ikan gembong basah bukan tukang ikan gembong cuman ikan gembong basah ya nah ini dia ada dari tiga kepala tiga tiga ekor kepala kan ada juga ekor ada juga kepala kewes lah mas cuma dicampur Pertengah dengan buncis-buncis biar ada apanya sikit kan kalau bumbu-bumbunya bisa dilihat disinilah sabar kita punya inilah Pertengah udah sediakan tadi ada cabai merah ada cabai kecil-cili kan ini ada kunyit kencur jahe kencur jahe kemiri bawang putih bawang merah dan tidak lupa dengan macam kecombrang kecombrang macam cikalah ya pakai serai juga dengan apa itu ini kemangi sama tomat tomate tomate ini serai hasil tanaman kita pun tidak masalah ini ya daun pereh ini daun beli bukan pereh tadi kan cuma namanya daun pereh langsung giling bumbu aja dulu biar cepat daun pereh nah perbandingan gunderan ya bang semangat dia papa gini sahabat kita nggak mungkin karena istirahat oh masak di panci cantik nih eh panci Singapura enak katanya langsung kita tabur semuanya sebenarnya masa ini sahabat kita nggak semua tahu kan cuman ya mungkin beda dengan cara patengah mata kan iyalah pak tengah dengan kekonyolena kita kan perlu juga umur-umur sikit biar awet muda rahasia awet muda kalau sore mandi pakai minyak seperti inilah kita di rumah sahabat bitengah biar tidak suntuk kalau cuman berdua 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 keriput muka kita kalau namanya masalah semua seluruh dunia ada masalahnya seluruh dunia iya kalau itu dibebankan nggak tuh apalagi di Indonesia banyak angka setruk kan karena iya memang jadi obat set agar tidak setruk rilek 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 ke kebun tapi aku beres-beres rumahnya tapi sebenarnya semalam kita yang menggombali ini dia apalagi tidur oke Pak Tengah tadi sudah mau beli Biktengah sekarang giliran Biktengah ya squad apa dia itu Pemas Pemas katanya spesial spesial istilahat memang tadi rencananya di tengah mau bangun cepat di tempat tengah tidak usahlah ini kita tolong besar-besar di tempat tengah ya memang mulai sampai kita di sini cuma berkata istirahat memang aku kan demam kan rumah iya memang di tengah tuh sampai di sini demam biasa di tengah mungkin kalau lelah berdikampung pergantian-pergantian cuaca seperti telah demam demam biasa tidak usah dibawa-bawa lho nanti manja dia sebenarnya sebagian bukan karena cuaca karena rindu yang penting sama nyermarai sama daibon kita jadi terbawa suasana ya kalau dibilang rindu sudah sangat rindul rindulah buat semua pastinya ya jadi domanglah kebetulan tidak sabar kalau tadi kita yang masak ini kebanyakan kelakar walaupun tidak enak bumbunya tapi kan dengan senang hati ngerjakannya itu rasanya enak yang sangat luar biasa itu memang kalau suami-suami ini kalau masaknya pertama ganteng ya kegantengan itu keluar ke-80 kerajaan ini ceritanya ngerayu ngerajin masak tidak juga raya kalau di tengah sebetulnya kalau satu kalau ke tengah tidak ingin kita tidak pernah maksa satu lagi ke itu udah kewajiban kita ya kalau suami kita mau ya kita tidak terlalu kita tidak bisa juga untuk mengandalkan itu ya sebenarnya gini sahabat di tengah ya untuk bapak-bapak semua kalau beliau jangan tersinggung lah kalau kita membantu istri kita ini bukan ada salahnya gitu nanti dipanggil suami-suami dan istri bukan bukan gitu sebenarnya ketik itulah kalau kita kita kan sama-sama kerja, sama-sama tapi kan biasa selalu membahas, apa aja ya, bukan berendahkan kita kalau kita bantu istri kita enggak semenurut Pak Tengah ya, semenurut yang lain-lain kurang tahu juga saya sepertinya apa yang bisa kita bantu nyanyi katanya sebentar, gue kan lebih seperti ini sebenarnya Pak Tengah lebih suka memang bumbu itu digiling di atas batu ini ya kalau di blender itu rasanya enggak hambar oh weh, karena titik-titiknya di petang dulu ya Pak Tengah cerita sedikit ya, dulu itu pas kita petang-petang, 15 tahun yang lalu pernah sekali di tengah dengan Pak Tengah berkeluarga, kita ingat pas waktu itu mak mertua beli ikan emas, disuruh di tengah gulai, tapi di tengah tidak bisa menggulainya sama di tengah, jadi di tengah nangis ya, ke tempat Tengah ada apa? mak mertua sudah bigi ya, tidak tahu, kalau mak mertua tahu, pasti ada di tengah ya, karena di tengah masak pelatar dari mak mertua juga dengan mamat ya, ini mak mertua ikan emas, tapi tapi kalau aku gulai, saya tidak bisa memasak, pada di tengah ya, jadi kita tahu Pak Tengah sudah gampang gitu lihat ceraku ya, katanya ya, jadi Pak Tengah yang masak semua, bikin bumbunya, kebetulan mak mertua datang loh, kenapa Pak Tengah yang masak, katanya ya, sampai di tengah-tengah malu sekali, sampai di tengah nangis di depan mak mertua, sampai di tengah kata mak mertua, tidak usah malu, tidak usah nangis, ini saya ajari masa apa yang mau dipelajari, saya ajari, kata mak mertua ya, jadi di tengah senang sekali Pak Tengah yang berapa ya, apa Pak Tengah masak ya, tapi Pak Tengah sambil mulai ajari juga sih, kalau masak ini, seperti ini caranya, kalau masak ini, seperti ini, caranya, seperti itu yang sekali, yang sampai sekarang di tengah ingat, ketika Pak Tengah buat es krim sama di tengah, buat es krim rasa melon, dan pakai buah melon juga ya, kita tumpang keluka siapa di pria tetangga, kalau nggak salahnya, sangat enak rasanya, dan satu, martabak telur sayur, itu yang kita ingat, martabaknya tempat sekali, seperti ini, Pak Tengah tidak pernah masak, tapi Pak Tengah katanya belajar dari, dia beli, langsung dia tanya, itu yang jualnya, sebab Pak Tengah, memang tidak pernah dibuatnya ya, tolong sebab di tengah rayu, Pak Tengah agar buat martabak telur sayur, memang dia rasanya masak, apalagi bikin kue, apalagi masaknya pakai cininka, cininka akal, suruh rupat tinga, sudah mulai lagi, saya inginnya... tidak lagi senging-sengingnya Pak gamba employ pereliner pagi-pereliner, juga hal ini ier lagi senging-sengingnya inilah hasil sayur empat tengah yang belum masak ya kita tunggu masaknya nanti sama-sama kita makan kita tambahkan penyedap sesuai selera sahabat semua ya kalau sahabat ingin rasa jamur kalau mau pilih sapi, beli sapinya sekarang kita tinggal request rasanya kita bagi tugas ya, pak telah yang merasa di tengah mau cuci piring tapi aku cuma, singgerti sih dibikin ke sini aku cuma nanti dibikin ke sini dibikin ke sini ya? pagi nah betul-betul udah masak ya udah mulai uang sampai di tengah kita cicipi dulu sampai di tengah ya kalau udah masak biar kita angkat ya kayaknya udah masak sampai di tengah ya oke sudah masak kita langsung makan ya oke oke jadi masakan empat tengah sudah masak yang sangat spesial ini sekali dia menggombang di tengah tidak percaya diri tapi di tengah yang menggombang jangankan percaya diri Pak tengah saja tidak senyum sama di tengah tidak apa-apa oke kuah jadi ikut makan pagi semua sama di tengah dengan masakan istimewa dua-dua-dua tengah milala sembiring milala oke kita berkata dulu ya supaya makanan lebih menjadi berkat lagi bagi jasman teman-teman kita jadi mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mengikuti kegiatan di tengah-tengah ini tetap dukung kita ya dan jangan lupa tetap berikan saran-saran terbaiknya di tengah dan ke tengah agar kita bisa menghibur sahabat semua ya jadi ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segalaan dan jangan peran membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan berkat semakin terpurung tetap semangat menjalani hari-hari kita salam satu hati sampai di tengah sampai jumpa selamat menikmati